Oke, kita lihat soal ini Daerah yang dihasil pada gambar merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan Perhatikan yang dihasil, ini kalau dilihat dari sumbu X, semua nilai di atas sumbu X Yang dihasil di atas sumbu X, berarti semua nilai Y itu harus positif Sudah terbentuk ya, jadi yang pertama adalah Y-nya harus positif Kita tulis ya, Y-nya harus lebih besar dari 0 Oke, berikutnya kita akan cari nilai persamaan garis ini dan ini Sebut saja, ini misalkan persamaan garis 1, ini persamaan garis 2 Nah, bagaimana mencarinya? Kita gunakan konsep ini Ingat, garis ini memotong di sumbu X di titik A dan memotong di sumbu Y di titik B Nah, maka kamu kalikan saja, A dikali Y tambah B dikali X sama dengan A kali B Nah, perhatikan, garis yang nomor 1 ini, dia memotong di sumbu X di titik Min 2 Nah, Min 2 ini dikali dengan Y Ya, jadi ketemulah Min 2Y ditambah dengan, nah, garis ini juga memotong di sumbu Y Di titik berapa? 1 dikali dengan X gitu ya Maka kita peroleh 1 dikali X Lalu, samakan dengan Min 2 tadi, ya, dikali dengan 1 Maka diperoleh Min 2Y, 1 kali X adalah X sama dengan Min 2 Oke, kemudian persamaan garis yang kedua, bagaimana? Nah, sama dengan penciptaan tadi Kita lihat bahwa garis 2 ini memotong sumbu X di 4 Kalikan dengan Y ya Jadinya ketemulah 4Y gitu ya Kemudian ditambah dengan, garis ini juga memotong di sumbu Y Yaitu di angka 3, dikali dengan X Maka dapatlah 3X, lalu samakan dengan 4 dikali 3 Nah, gitu kan, sama dengan 12 Sehingga persamaannya adalah 4Y ditambah dengan 3X sama dengan 12 Ini persamaan garis 2, oke? Oke, langkah selanjutnya adalah menentukan tanda pertidaksamaannya Lebih besar atau kurang dari Nah, cara menentukan tanda pertidaksamaannya Kita masukkan saja titik uji Titik ujinya ambil yang 0,0 Karena dia di daerah yang ini ya Nah, 0,0 ini kita masukkan ke 2 persamaan ini Persamaan garis 1 dan persamaan garis 2 Harus menghasilkan tanda yang benar Masuk saja, min 2 dikali 0 gitu kan Ditambah dengan X-nya diganti dengan 0 Itu lebih apa dari min 2? Nah, kita tahu ini semua 0 Ya, ini min 2 Nah, supaya benar tanda pertidaksamaannya Harus sesuai, 0 lebih apa dari min 2? Kan lebih besar gitu kan Ya, maka dapatlah poin yang kedua bahwa Untuk garis yang pertama tadi ya Min 2Y ditambah dengan X Min 2Y ditambah dengan X gitu ya Harus lebih besar dari minus 2 Oke, lanjut Kemudian yang bagaimana dengan persamaan garis 2-nya? Ya, sama kita ujikan 0,0 ke persamaan ini Dimasukkan saja 4 dikali 0 adalah 0 Ditambah 3 dikali 0 juga hasilnya 0 Ini tandanya lebih apa dari 12? Ya kan? Semua ini sebelah kiri 0 Lebih apa dari 12? Ternyata lebih 0 itu lebih kecil ya kan? Lebih kecil ya Sehingga dari sini kita bisa silinkan bahwa Untuk garis yang kedua Tidaksamanya adalah 4Y Ditambah dengan 3X Itu tandanya harus Apa nih? Kurang dari 12 Dan jadi kesimpulannya Untuk himpunan penyelesaian dari soal ini Adalah ini Ini ya Y-nya harus lebih besar dari 0 Kemudian ini Min 2Y ditambah X lebih besar Min 2 4Y ditambah 3X lebih kecil dari 12 Dan semua X bilangan real Terima kasih Maaf ada koreksi sedikit Tentang tanda perdasamanya Bahwa tadi Nilainya boleh sama dengan gitu ya Maka dikasihkan dengan tanda sama dengan Sematok juga ini Karena 0-nya juga termasuk kan? Maka dikasih Dikasih tambahan dengan tanda Sama dengan Seperti ini ya Oke terima kasih Terima kasih